Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar saudaraku semuanya? Semoga anda dan keluarga selalu diberikan keberkahan, keselamatan oleh Allah SWT dan kesehatan oleh Allah SWT ya. Amin insya Allah. LDR terjauh adalah saat Assalamualaikum dibalas dengan salam. Ketika seseorang ditumbukan rasa cinta, tentu dia ingin agar dia bersama dengan orang yang dicintai. Tapi apa jadinya jika kita tidak bisa bersama dengan orang tersebut karena sebuah perbedaan? Dan perbedaan tersebut sangat fatal dan tidak mungkin untuk dibersamakan. Cinta beda agama. Memang benar, kita tidak bisa mengontrol pada siapa kita akan jatuh cinta. Berawal dari teman, lalu tiba-tiba perasaan itu berkembang jadi cinta kepada seseorang yang tidak bisa bersatu dengan kita. Karena perbedaan keyakinan. Maka disinilah cobaan dan ujian dari cinta yang kita rasakan. Kita harus belajar untuk mengendalikan hati kita sendiri. Apakah kita lebih cinta pada Allah SWT atau cinta pada ciptaannya? Jika pasangan kita berbeda agama, bagaimana kita bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan yang sah? Jika seseorang wanita bersih keras untuk mencintai seorang laki-laki non-muslim, sedangkan seorang suami punya kewajiban membimbing istri pada surga Allah, maka bagaimana caranya dia bisa membimbing istri dan anak-anaknya pada Allah SWT? Jika suami non-muslim, bagaimana dia bisa membimbing keluarganya? Sedangkan misal anda pria muslim, lalu menikahi istri non-muslim, bagaimana anda akan membimbing istri anda menuju surga? Sedangkan dia punya keyakinan yang berbeda. Apalagi di dalam Islam, pernikahan beda agama itu tidak sah. Sehingga jika tetap dilangsungkan, hanya akan menjadi zina selama pernikahan. Na'udzubillahiminjalik ya. Jatuh cinta memang hal yang wajar, tapi jangan sampai hal itu membawa kita pada dosa. Baik demikian penjelasan saya kali ini, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk anda. Terima kasih sudah menyimak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!